Sudah siap belum? Sudah dari tadi, Syekh. Tapi yang lain belum masuk. Jam 8 tadi. Ada yang lagi tidur ya? Ada yang lagi tidur. Apa lagi tadi mana? Apa, Syekh? Kita hari ini membaca apa? Teori, tapi tidak tersebut. Semarang kata Syekh karena ada Tajwit. Tajwit. Mau teori atau mau tahsin? Tajwit, Syekh. Tahsin. Baca atau teori? Kita kan belum berada Pak Teori, Syekh. Kita akan secara lihat teori ini ya. Ya. Baik. Kita siap-siap. Kalau non-sukun, teorinya kemarin udah didaurah. Apa itu Tajwit? Apa itu Tajwit? Maksudnya apa? Tajwit itu. Ilmu Tajwit itu apa? Ilmu cara membaca Al-Quran dengan... Ya, ini mungkin. Menurut bahasa artinya membaguskan, Syekh. Bacaan. Tajwit itu maksudnya... Gimana baca? Mengeluarkan setiap huruf dari makhrapsnya. Tempat ke luarnya. Baca dengan benar ya. Ya, baca dengan benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar ilmu Al-Quran. Apa itu ilmu bagaimana membaca Al-Quran dengan benar? Kapan saya baca huruf ini tepis? Kapan tebal? Huruf ini keluar dari mana? Huruf ini kapan saya baca samar? Kapan jelas? Kapan memasukkan? Itu semuanya. Di sini bisa berhenti atau tidak. Ini huruf tebal atau tebis. Ini, ini seperti itu. Kita akan mulai, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu Al-Huruf. Al-Huruf. Huruf itu. Semua huruf. Semua huruf itu. Ada dua bagian. Semua huruf. Ada apa? Ada dua bagian. Semua huruf ada dua bagian. Apa itu bagian pertama? Semua huruf. Bagian kedua? Sifat. Maksudnya. Semua huruf. Bunya dua bagian. Maksudnya. 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 Sifat apa. Maksudnya. Tembat kelwarna. Jadi kita harus tahu huruf ini tembat kelwarna dari mana? Dan sifat niya apa. Maksud sifat. Maksud sifat itu. Itu. Huruf ini. Tinggi. Pendek. Tebal. Tipis. Bote. Hitam. Bundut. Kuros. Semuanya. Itu yang maksud sifat. Jadi huruf ini gimana? Ada dua bagian. Sifat. Maksud dan sifat. Tembat kelwarna. Sama sifat. Kita akan mulai sama. Maksud dulu. Tembat kelwarna huruf itu dari mana? Di awal sebelum kita langsung masuk ke huruf. Harus di dulu kita tahu makharaj itu berapa ada makharaj. Ada berapa makharaj. Ada makharaj umum dan makharaj khusus. Hruf itu kelwarna dari mana? Seperti itu. Ada lima jauh. Ada lima jauh. Ada lima jauh. Maksud. Kita mulai sama makharaj. Al-jauh. Kita bilang ada berapa makharaj? Lima. Umum ada lima. Umum ada lima. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Ini apa? Umum. Ada lima. Yang pertama namanya apa? Hal jauh. Yang pertama namanya hal jauh. Artinya apa? Makharaj yang keluar dari rongga mulut. Makharaj. Yang keluar dari rongga mulut. Rongga tanggurukan dan mulut. Jadi rongga tanggurukan dan mulut yang kosong di tanggurukan dan mulut. Itu namanya hal jauh. Hal jauh. Makharaj kedua? Al-haq. Al-haq. Makharaj itu namanya al-haq. Apa itu al-haq? Makharaj yang keluar dari tenggorokan. Al-haqi. Al-haq itu tanggurukan maksudnya. Bukan makharaj yang keluar dari tanggurukan. Makharaj itu tempat. Al-haq tanggurukan. Arti seperti itu. Al-haq itu tanggurukan. Jadi ini rongga. Ini tanggurukan. Bukan rongga. Ketiga apa itu? Alisan. Alisan. Apa itu alisan? Lidah. Lidah. Habis lidah ada makharaj yang keluar? Dua bibir. Asyafatan. Asyafatan. Dari dua bibir. Asyafatan. Asyafatan atau Asyafatan. Asyafatan atau Asyafatan. Dua dunia benar. Terakhir itu makharaj yang keluar? Khaisum atau rongga hidung. Al-khaisum itu rongga hidung. Ini syafatan dua bibir. Bukan bibir. Lidah, tanggurukan, rongga tanggurukan dan mulut. Ini umum. Lima makharaj umum. Ada berapa makharaj khusus? Tujuh belas. Ada tujuh belas makharaj khusus. Maksudnya umum dan khusus. Maksudnya umum. Kalau misal kita bilang. Sumatera. Sumatera itu umum. Di Sumatera ada apa? Ada jawab di Sumatera Barat. Ada di Sumatera Barat. Ada apa ya? Ada. Seharap. Ada barat. Itu semuanya di bawah. Tapi umumnya Sumatera. Khusus. Daerah ini, daerah ini. Atau kuta ini, kuta ini, kuta ini. Ini sama. Umum. Aljauf. Alha ini umum. Tabiri ada tujuh belas khusus. Kilwar dari umum ini. Yang bertama, aljauf. Alkhusus, niya bah? Wao, ya. Ya, bukan. Bukan, mao, ya. Tembat. Ga ada khusus. Aljauf, umum dan khusus. Satu aja. Alhalk. Ada khusus tidak? Ada. Ada khusus. Berapa? Tiga. Ada. Tiga makhred khusus di Alhalk. Ya. Tiga makhred khusus di Alhalk. Alisan. Alisan ada berapa ini? Banyak nih. Satu, dua, tiga. Alisan ada sepuluh. Ada sepuluh. Ada sepuluh makhred khusus dari Alisan. Lihat, Alisan ini ada berapa niak? Jadi kita harus fokus. Ini banyak dari Alisan. Ah, siapa tan? Dua. Tadi kita bilang berapa? Tujuh belas, ya? Ya. Satu sini. Tiga sini jadi empat. Sepuluh. Empat belas, sisa berapa? Asyafatan dua. Sisa tiga. Asyafatan satu, dua. Alkhaishun satu ayat. Jadi Alkhaishun dan Aljauf itu sama. Umum dan khusus. Ga ada beida. Yang beida di Alhalk, Alhisan Asyafatan. Yang keluar dari Al-Jauf itu apa? Apa? Huruf-huruf Mat. Huruf Al-Majd. Yang keluar dari Al-Jauf, huruf Mat. Al-Majd. Apa itu huruf Al-Majd? Alif. Alif. Alif sebelumnya Fathah. Apa? Alif sebelumnya Fathah. Alif sukun sebelumnya Fathah. Ya, sukun sebelumnya Kasroh. Waw sukun sebelumnya Fathah. Jadi itu namanya huruf Mat. Kalau kita bilang huruf Mat, langsung dibilang ini. Harus Alif sukun sebelumnya Fathah. Kalau sebelumnya Dhamma, sebelumnya Kasroh, bukan. Waw sukun sebelumnya Dhamma. Kalau sebelumnya Fathah, sebelumnya Kasroh, atau waw berharakat, bukan waw Mat. Ya, sama. Harus sebelumnya Kasroh. Jadi ini aja. Misal kalau kita sekerah lagi Basha, Kaaal. Apa itu Alif sukun sebelumnya Fathah. Kaaal. Kita berhormat Fathah. Kool. Waw sukun sebelumnya Dhamma. Kool. Keeel. Ya, sukun sebelumnya Kasroh. Haa. Al-Halq kita bilang ada Tiga-Tinkat. Tiga-Tinbat. Untuk berapa-hormat. Berapa-hormat yang keelwar daria Al-Halq. Naja. Tempat yang pertama nama ini apa? Bagian bawah Tenggurukan. Tenggurukan bagian bawah. Atau ada nama tempat itu apa? Oke. Tenggurukan bagian bawah. Ada apa di bawah itu? Ada Bita Suara. Jadi, tempat Bita Suara. Tenggurukan bagian bawah. Di mana? Di bawah di mana? Di tempat Bita Suara. Tengguruman. Tenggurukan bagian bawah. Hambzah dan H. Tenggurukan bagian tengah. Dan gurukan bagian tengah Ada apa disitu tempat apa? Tempat Ibiglutis Apa itu? Ibiglutis Apa itu? Ibiglutis Nama bagian Nggak tahu Nggak tahu Sebentar, sebentar Kalau nggak tahu akan kasih tahu Iyak nabba takut Sebentar aja Semwah kitabun Ibiglutis Ruf apa dari Ibiglutis? Dari tangan-tang gurukan Ain dan ha Ain dan ha Ain dan ha Ya Mana admin Dibikin co-host Admin mana? Admin 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 Tati Tati Hilang ya Hilang ya Hilang Yang baru Harus Sampai masuk Sampai masuk Nggak tahu Dimana dia Kalau ada yang bisa WA WA ya Iya Ada orang yang suka Tidur lagi Habis Ain dan ha Yang keluar dari Tanggurukan bagian Tengah Ada Terakhir itu Tanggurukan bagian mana? Bagian atas Bagian atas Itu tempat apa bagian atas? Tempat Nama tempat apa? Akar lidah Akar lidah Akar lidah Ya Jadi itu akar lidah Ibiglutis Dan Lidah suara Ini kenapa Dibilang nama Seperti ini Untuk Kalau Di bawah Di mana? Di tangan Di mana? Di situ Belum ada ya? Belum bisa dihubungin Masya Allah Saya WA Saya Saya nggak ada Di mana Admin Dabi nggak hadir Mungkin Terakhirnya kali Ini Habis itu Kita mau masuk Lidah 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 ada Sepuluh Makhraj Atau Sepuluh tempat Untuk berapa Haruf? Berapa Haruf? 18 Berapa? 17 18 18 18 Haruf Jadi yang paling besar Al-lisan Makhraj Al-lisan Huruf pertama Makhraj Makhraj pertama Apa itu? Kaaf Nama Makhraj Tepi Pangkal Lidah Pangkal Lidah Pangkal Lidah Pangkal Lidah Kita nggak mau Seperti biasa Dimana ini Dari Pangkal Lidah Dimana ini Dari Ujung Lidah Kita mau tahu Pangkal Lidah Tekan Dimana Hasilnya Apa Pangkal Lidah Dekat Tanggurukan Dekat Tanggurukan Itu maksudnya apa? Mengangkat Ke atas Langit-langit Mulut Pangkal Lidah Sama Lidah Bagian Daging Bagian Daging Gimana bagian Daging Kalau belum tahu Coba masukkan jari Belang-belang Sambah Jalan Ketanggurukan Di Lain-lain Atas Sambah Bertemu Bagian Daging Yang lembut Bukan keras Itu maksudnya Kaaf Habis Kaaf Ada Haruf Apa Dimana Haruf Kaaf Pangkal Lidah Pangkal Lidah Yang diturunkan Pangkal Lidah Di Lain-Lain Atas Bagian Bawah Bukan bawah Bagian Keras Atau bagian Tulang Jadi Seperti ini Huruf Taaf Dan Huruf Kaaf Seperti ini Seperti Dua jari Ini Bukan Seperti Seperti ini Dimana Di Lain-Lain Satu Satu Di Tempat Di Tempat Daging Di Tempat Tulang Dan Campur Kenapa Ada Yang Baca Kaaf Huruf Kaaf Dibaca Dari Makharaj Kaaf Dari Tempat Yang Daging Enggak Ke Depan Jadi Huruf Kaaf Ke Belakang Al Ko Ko Huruf Kaaf Ke Depan Ke Ke Ko Ke Ko Ka Ko Kalau kita Harus Merasa Kaaf Kedalam Suaranya Semua Dalam Suaranya Dalam Tapi Keluarin Ka Seperti Ini Huruf Ka Yang Beda Ka Dan Ka Ketiga Itu Makharaj Huruf Apa Ya Ya Huruf Apa Ya Yang 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 Langit Langit Apa Itu Ya Ya Syah Sama Jah Tengah Lidah Tengah Lidah Ya Tengah Lidah Yang Bertemu Tengah Lidah Tengah Huruf Bukan Satu Tengah Huruf Jin Shin Ya Kenapa Jin Fokus Jin Shin Ya Bukan Ja Shaya Itu Harakas Jin Shin Ya Jin Ya Kita harus Fokus Disini Kenapa Ditulis Ya Disini Udah Tulis Ya Itu kan Huruf Mat Harus Ditulung Sama Huruf Baru Sukun Sebelum Ya Kasra Kasra Jadi Aja Ya Yang lain Semuanya Disini Ya Kenapa Ini Udah Tulis Dua Kali Ya Dua Kali Gak Bisa Dua Kali Ini Ya Mad Ya Banjang Aja Ini Ya Yang lain Fath Dhamma Kasra Tashdi Sukun Sebelumnya Fath Sukun Sebelumnya Dhamma Dari sini Dimana Tangga lidah Sama tangga Nait lain Atas Jadi Seperti Ini Tangga Sama tangga Habis itu Habis itu Keluar Keluar Dari Mana Tepi lidah Dari Tepi lidah Tepi lidah Itu Banjang Dari sini Sampai sini Lalu dari mana Bertemu Dengan Gigi Geraham Kalau kita Sekarang bilang Tepi lidah Tepi lidah Dimana Sekarang Ini Semuanya Tepi lidah Siri Atau kanan Di sisi Di sisi Di sisi Di mana Ini semua Dia sisi Kalau kita Harus Dibilang Tempat Yang banar Yang bilang Tepi lidah Kenapa Sekarang Baniyak Dibaca huruf Masalah Karena Dibilang Tepi lidah Tepi Ujung Tepi Tengah Tepi Di akhir Tepi Mana Tepi Itu Mana sisi Kalau Sot Di ujung Lidah Syeh Sot Siapa Bilang Kita Sekarang Belajar Dot Dot Itu Ini Tepi Lidah Sisi Sisi Lidah Sisi Lidah Bagaimana Bertemu Dengan Geraham Iya Kita belum Bertemu Dengan Geraham Sisi Lidah Bagaimana Dok Bagian Kiri Atau Kanan Kanan Pemukaan Lidah Bagian Sisi Lidah Yang Pemukaan Kita bilang Huruf Dot Maksudnya Dari Bangkal Sisi Atau Bukan Dari Sini Bukan Dari Sini Bangkal Bukan Bangkal Lidah Bangkal Sisi Sambai Akhir Sisi Dari Awal Sisi Sampai Akhir Sisi Bukan Sampai Ujung Lidah Jadi Bagian Ini Nanti 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 Kita akan Ambil Semua Huruf Satu Sendiri Satu Satu Belajar Dan Latihan Ini Sekarang Umur Penting Seseh Apa Penting Sekali Penting Sekali Iya Nanti Kita akan Ambil Setiap Huruf Sendiri Seperti Huruf Dot Sekarang Kita akan Lihat Gambar Huruf Dot Keluar Dari Mana Contohnya Dot Besukun Sifatnya Apa Akan Belajar Sendiri Sekarang Umum Aja Huruf Dot Dari Akhir Sisi Atau Bangkal Sisi Sampai Ujung Sisi Atau Sampai Awal Sisi Ini Tempat Yang Kita Mau Tekan Nanti Bagian Depan Ikut Aja Tapi Nggak Ditekan Sekarang Kita Mau Tempat Yang Tekan Tekan Ini Semuanya Dimana Sisi Lidah Dimana Digi Geraham Atas Jadi Kita Harus Waktu Baca Harud Merasa Seperti Mau Gigit Seperti Ini Harus 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 Jangan Depan Ap Ap Enggak Gigi Tutup Gigi Tutup Am 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 Tapi Coba Kita Merasa Mau Gigit Am 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 Jadi Sisi Lidah Udah Di Graham Di Graham Atas Ini Ujung Lidah Apa itu Ujung Lidah Menempel Pada Langit-langit Bagian Depan Di Atas Gusi Kita Tadi Bilang Huruf Keluar Dari Pangkak Sisi Lidah Sampai Sisi Lidah Sampai Akhir Huruf Lam Dari Akhir Sampai Ujung Bukan Ujung Lidah Dari Akhir Sisi Sampai Ujung Lidah Jadi Ini Semua Bukan Ujung Ini Semua Tempat Huruf Lam Ini Semua Ini Dari Sini Dari Mana Dari Kalau kita Lihat Sini Yang takut Yang ini Falsu Kalau Sini Sama Saya Satu Dua Tiga Empat Lima Huruf Lam Huruf Lam Mulai Dari Sini Dari Gigi Akhir Gigi Kempat Atau Dari Gigi Kelima Dimana Di Lain Atas Bisa Kanan Bisa Kiri Gak Ada Masalah Tapi Mulai Dari Sini Lihat Jadi Lidah Lepar Ini Semua Jadi Ini Semuanya Ditutup Pakai Lidah Bukan Ujung Aja Kalau Ujung Di Sini Jadi Kalau Kita Baca Huruf Lam Jangan Lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Lima Itu Kalau Kita Mau Huruf Lam Jangan Dibilang Ujung Kalau Ujung Satu Gigi Aja Empat Gigi Mana Ini Hruf Lam Habis Lam Adha Noon Noon Habis Noon Adha Habis Lam Adha Noon Lihat Dulu Ini Yang Maksudnya Rungga Tanggurukan Dan Mulut Lihat Gambar Udah Bisa Lihat Belum Udah Saya Itu Yang Maksudnya Rungga Tanggurukan Dan Mulut Jadi Tempat Yang Kusung Hijau Dan Biru Ini Yang Al Jauf Dan Ini Hruf Al Jauf Lihat Lihat Ipiglutis Lihat Ipiglutis Ya Kita Semuanya Punya Seperti Itu Anak Lidah Dan Bunya Nama Lain Tidak Ada Masalah Tapi Kita Harus Tahu Yang Itu Maksudnya Tanggurukan Bagian Tengah Dimana Di Tempat Itu Kenapa Khusus Kita Dibilang Di Tempat Itu Karena Waktu Baca Hruf Ain Ada Masalah Ipiglutis Itu Mundur Sedikit Di H Tidak Mundur Seperti Itu Ini Yang Maksudnya Ipiglutis Baik Kita Lanjut Sama Huruf Nun 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 Keluar Dari Mana Siapa Tau Dari Ujung Lidah Dibawah Makrat Lam Dibawah Makrat Lam Maksudnya Itu Masalah Kalau kita Lagi Baca Dari Buku Aja Nggak Tahu Maksudnya Apa Masalah Ujung Lidah Menyentuh Tiga Digi Kali Ujung Lidah Digusi Atas Udah Ujung Lidah Digusi Atas Jadi Ujung Lidah Tekan Disini Nanti Tidak Ada Masalah Karena Lidah Itu Bukan Satu Bagian Jadi Harus Disini Aja Nggak Dimenembel Bisa Menembel Yang lain Tapi Tekan Di mana Tekan Disini Seperti Waktu Kita Baca Lam Dibilang Sisi Lidah Di Lain Atas Tapi Biasa Lidah Menembel Di gigi Tidak Ada Masalah Juga Ini Kita Mau Tekan Di Bagian Depan Jadi Lidah 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 Ke kanan Ke kiri Tidak ada Masalah Tapi Tekan Di mana Di depan Bukan Tekan Di Merasa Di tempat Yang terakhir Ujung lidah Ditekan Ujung lidah Ditekan Tekan Di gusi 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 Atas Gusi Depan Tempat Ini Lihat Ini Ra Ra Dari mana Haruf Ra Ujung lidah juga Shay Ujung lidah Melebar Ujung lidah Dan Dari Dalam Lidah Jadi Tadi kita bilang di huruf nun ini Huruf nun ini Huruf ra ini dan sedikit dari dalam Dimana digusi atas sama Jadi Ada beda Kenapa semuanya dekat Tapi suaranya beda Nanti akan kita Waktu masuk huruf nun khusus dan rahus Akan bilang kenapa ini Makhraginya sama Atau beda sedikit Atau blablab Tapi suaranya beda Ada sebab Makhragin 8 Ta Ada To Dal Ta Jadi 3 huruf Itu dari mana O dal Ujung lidah Sudah juga Dari tadi Kita lagi Ujung lidah Ujung lidah Jadi ujung lidah itu Banyak Harus dari situ Ujung lidah dimana Menempel Gigi seri atas Dimana Gigi seri atas Gigi seri atas Ujung lidah di bangkal gigi seri atas Bangkal gigi seri atas Jadi dimana Jadi dimana Di tempat Tembuh gigi Ini tempat Gigi keluar ya Ini gigi Udah keluar Dari sini udah tempat Keluar gigi Dalam atau Di luar Sama Tapi tempat 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 Mungkin kita bilang akar Ini semuanya Yang baru mulai Bukan baru kelihatan Yang baru mulai disini Ini Lihat Tapi dari dalam ya Bukan dari luar Bahkan bukan nanti Jibasa Enggak Dari sini Lihat ini 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 Bukan disini Enggak Ini Di bangkal gigi seri Dimana Di belakang Atau ke depan Sekarang kita mau tekan Tekan itu ke depan Atau ke belakang Ke depan Ke depan Ada yang lain Maksud Ke langit atas Atau ke gusi Langit atas ya Tekannya ke gusi Berarti Kusi Kusi dan gigi Kusi dan gigi Jadi kita baca Da Da Sampai menempel Da Kusi Sampai menempel gigi Ada Ada Bukan Da De Da Nanti keluar Da Enggak mau keluar Da 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 Kalau kita balik ke Lain-lain atas Jadi Itu kemana Kedepan Kemana depan Kegusi Kegigi Gak ada masalah Tapi ke depan Untuk ke luarannya keluar Yang benar Dan huruf Semua yang keluar dari situ Sifatnya kuat Sifatnya kuat Jadi kita harus tekan di tempatnya Ada Apa Tidak ada Huruf Ma'alir Sisa Dua Makhraj Aja Ini udah berapa Huruf Udah berapa 12 12 12 Sisa berapa Sisa 6 Tidak Tidak Sukup di dua Makhraj Sukup di dua Makhraj Tidak Sukup Makhraj apa Yang pertama Ini Makhraj apa Sosok Sosok Makhraj Sosok Zai Makhraj Sosok Sinsai Sosok Siapa yang tahu Sosok Sinsai keluar dari mana Yang tahu Keluar dari mana Yang lengkap Akan dapat Hadiah siapa ujung jangan baca dari buku karena bukan lengkap bertemu dengan itu gigi seri bawah apa itu dulu apa itu yang bersemu lidahnya lidah bagian mana lidah bagian depan bagian ujung ujung dimana ujung tadi yang dari akhir sisi dari akhir sisi yang kiri ujung dimana ujung lidah ujung lidah bertemu dengan gigi seri gigi seri apa bawah ada lagi gigi seri atas ujung lidah bagian bawah bertemu dengan ujung lidah bagian bawah bagian tangan gak ada masalah tapi nanti habis ujung lidah dimana menempel dimana gigi seri bawah gigi seri bawah ada lagi gigi seri atas bawa atas di akar gigi mau di akar gigi akar gigi apa lagi gak ada yang mau hadiah ya ada hadiah yang paling mahal kalau belum tahu keluar dari mana harus kasih hadiah kami dari buku ini ada tiga tempat pertama itu ujung lidah di gigi seri bawah kedua itu ujung lidah di antara gigi ketiga itu ujung lidah sama gigi atas semua dari dalam ya gak ada dari di luar gak ada dari di luar jadi bisa as ini di bawah ya as 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 ini di bawah as biasanya biasanya nanti lidah bagian dalam menempel di atas gak ada masalah biasa tapi tekan dimana as atau antara gigi sama as antara gigi jangan keluar antara as 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 atau di gigi atas as 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 baik sekarang kita dapat tiga tempat saya baca dari mana lihat yang mudah mana udah jangan cari yang lain kenapa dibilang tiga tempat karena yang bilang tempat atas mudahnya disitu yang bilang antara mudah disitu yang bilang di bawah mudah disitu jadi gak ada yang bilang di atas tapi saya mau baca di bawah saya coba enggak jadi kita coba dimana jangan baksa ke bawah aja ke bawah aja kalau bisa dari antara atau dari atas coba bisa dari mana lanjut jangan baksa nanti baca salah itu huruf sin san zai nanti insya Allah kalau masuk akan latihan terakhir dari misal huruf ba za 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 keluar dari mana ujung lidah ujung lidah ujung lidah dimana kenapa bu norliling gak mau dari ujung lidah dari ujung lidah semua dari ujung lidah lihat kita mulai dari sini semuanya dari ujung lidah dari di mana di permukaan di ujung lidah sedikit keluar gigi atas jadi ujung lidah sama ujung gigi atas itu digigit gigi seri atas ujung lidah sedikit keluar bertemu jadi jangan keras gigit nanti sakit nanti gak bisa baca huruf yang keluar dari itu huruf lidah ujung lidah nanti semuanya gak bisa al 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 pikir aja ujung tapi harus kita bisa kelihatan bukan al ngga al al ini yang untuk huruf tempat bulu ini al al as semuanya sama yang gigit karena huruf ini semuanya mengalir semuanya mengalir jadi al 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 as habis ada kita mau masuk as-shafatan apa yang keluar dari as-shafatan berapa huruf berapa huruf keluar dari bibir bawah dari seperti huruf sa tadi ujung lidah ujung gigi menggigit ujung gigi bibir bawah bagian dalam bagian dalam bagian dalam atau di berut bibir bawah bibir bawah sama gigi sari atas atau ujung gigi sari atas jadi jangan keras karena ini huruf bukan kuat jangan sampai tutup gigi tutup bibir harus bisa kelihatan gigi jadi seperti ini kelihatan gigi atau enggak kelihatan sedikit kelihatan sedikit kelihatan ya kita enggak mau af 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 enggak merenggang sedikit yang penting kelihatan ini karena kamera kalau depan ke muka harus kelihatan jadi bukan af af enggak af af lembut kedua huruf waw waw bamim waw bamim ini keluar dari mana dari dua bibir kalau waw dua bibir bikin apa monyong monyong dimonyong aja waw waw jangan sampai tutup waw enggak waw waw buka waw 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 lihat lihat sini bibir seperti itu jangan sampai tutup harus yang itu masih buka untuk suaranya keluar waw itu kalau huruf waw waw yang bukan sukun sebelumnya yang lain semuanya ini waw dua bibir monyong badan mim dari mana di antara dua bibir antara dua bibir maksudnya dua bibir dirapatkan seh dirapatkan dua bibir bertemu iya dua bibir bertemu rapat bibir iya mbak dari mana mbak dari mana mbak itu perut bibir mbak itu yang bagian dalam siapa yang bilang mbak dari perut bibir siapa yang bilang mbak dari perut bibir kalau mbak dari perut bibir maksud kita baca mbak mbak keluar dari dua bibir yang dirapatkan saya dengar saya dengar yang yang benar lagi bagian bibir yang basah yang dua bibir yang siapa yang bertemu mbak bibir bawah sama bibir atas sama bibir bawah bagian basah iya jadi bagian basah bagian basah itu gimana kita tahu udah tepat bagian basah karena kalau kita bilang bagian basah aja ini bagian basah ini bagian basah yang di dalam ini bagian basah baca baca kenapa seperti itu bagian basah bukan seperti itu itu bukan apa itu kita harus bilang tempat yang benar bagian basah tapi dimana lihat di akhir tempat bagian basah enggak yang kering lihat yang kering itu mulai dari situ ke dalam dari situ ke bagian basah jadi enggak bisa basah dari dalam kenapa karena kita bilang mulai dari sini harus mulai jadi harus bikin seperti ini baru bisa dari situ jadi harus dari tempat itu yang kering kalau turun sedikit salah kalau ke atas sedikit salah suaranya beda harus dari tempat itu untuk apa untuk enggak bilang bah atau ada oh dari antara kering karena kita bilang antara kering yang basah ya seh atau karena kita bilang dari bagian basah dibikin bah dibatas dibasahin sendiri bah bah gimana bisa udah basah udah basah bah atau minum dan bikin ini bagian yang kering bikin basah dan basah bah enggak bisa di perbatasan ya seh perbatasan yang basah sama yang kering iya kita mau yang basah terus yang basah sendiri yang bagian dalam dimana mulai dari awal atau dari akhir kering ke bahasa jadi enggak bisa di dalam huruf mim dari mana kalau bintu yang kering ya jadi huruf mim yang kering di atas sama di berbawah bagian yang kering huruf mim juga jangan baca kenapa ini yang kering enggak mulai dari mana mulai dari akhir basah jadi ini akhir basah jadi dari akhir basah ke kering itu dari akhir kering ke basah untuk kenapa kita bilang di tempat itu untuk enggak masuk banyak atau enggak keluar banyak jadi ba ba ma kalau kalau kita fokus aja baru oh ya ini ini Tapi kalau tidak ada yang tahu, oh sama, tidak ada yang tahu. Lagi jalan di bahasa M-M-M atau jalan di bahasa M-B-B. Udah bahasa yang sendiri, ga-usah. Bahasa yang bahasa. Habis al-shafatan, makhred terakhir itu untuk hurofa B. Kaisu, mataharung gahidum. Ayu, ayo, 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 ayo. Semua yang guna ayo, 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 ayo. Hah? Ayo, ayo. Lagi-lagi apa itu? Bacaan dengung pada Nun Tanwin dan Mim. Nun Tanwin dan Mim. Kalau Nun bukan Tanwin. Idung juga kan? Ada yang bilang nun Tanwin. Jembat! Nung itu untuk apa? Untuk apa? Untuk Gunnah. Untuk Gunnah. Ini karena tajud ya, Kak Lama. Untuk Gunnah. Rongga hidung itu untuk Gunnah. Hidung Nung ya. Sudah siap. Gunnah itu, ada yang bilang untuk Nun dan Mim bertajdid. Benar. Tapi bukan Nun dan Mim bertajdid aja. Untuk Nun dan Mim semua. Iya. Gunnah. Kenapa untuk Mim dan Nun? Karena Mim dan Nun bunyi sifat Gunnah. Jadi ini untuk Gunnah. Sifat. Bukan untuk huruf. Untuk Gunnah. Ya, Pak? Atau dengung. Iya. Untuk dengung. Kalau kita mau baca dari sini, harus dinun atau Mim aja. Sukuun berharga, tajdid, apa aja. Ikhfa, idham, ikhlab, idhahar, semua. Jadi, ngga ada Nun atau Mim tambah Gunnah. Arus semua ya. Mendingung. Kalau Mim atau Nun. Semua. Kenapa ada yang bilang ini untuk Mim dan Nun? Tapi kita bilang ini untuk Gunnah umum. Gunnah dimana? Di Mim dan Nun. Ini yang makhraib terakhir. Jadi, udah belajar ini semua. Bekan depan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjut sama apa? Enggak maksudnya bulan depan. Bukan. Kalau bekan depan ya, sah. Kalau bekan depan kita lanjut. Takhtim. Enggak. Akhir bulan depan. Sifat lurus ya. Sifat lurus. Ada ini lagi, daurah lagi, seh. Daurah apa? Mestinya ada daurah lagi seperti yang kemarin. Biasanya insya Allah. Di awal bulan. Iya. Lebih mantap. Insya Allah. Tapi yang ini gimana? Seperti yang kita bilang sekarang. Apa itu? Akan lanjut sama tahsin. Habis itu kalau udah selesai. Yang bertemuan kembat. Kita akan lanjut sama sifatul huruf. Apa itu sifatul huruf? Itu bagian kedua untuk huruf. Apa itu? Sifat itu. Hruf ini kuat? Tidak. Hruf ini tebal? Tidak. Hruf ini... Sifatnya apa? Kitab Rab nanti ada bunya sifat yang bunya lawan. Sifat yang bunya lawan. Sifat yang harus dibaca. Sifat yang tidak. Ada sifat yang baca waktu sukun. Ada sifat yang dibaca terus. Ada, ada, ada. Itu semua yang insya Allah kita akan. Belajar saatus sama selesai. Habis itu. Setiap kali nanti akan. Belajar makharic. Al-Huruf. Kita diambil satu huruf. Dan sifatnya apa? Dibaca bagaimana? Dikasih gambar keluar bagaimana? Dan akan semua. Kasih contoh dan baca contoh itu. Untuk benar-benar kalau masih ada Quran. Jadi satu-satu insya Allah. Ini umum saja. Untuk kita faham semua. Habis itu kita akan ambil seperti Al-Hal. Hamzah. Hamzah itu dari mana? Baca gimana. Kalau sukun. Kalau berharakaat. Sifatnya apa? Kanapa di baca kuat. Kanapa di baca kuat kuat. Kanapa, kanapa, kanapa. Itu semua niya. Taip. Izaakumullah khair. Barakallah fikum. Waafikbarakallah. Amin. Wa iyaakum. Wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallam. Bimani wa karamiyyan. Yawafiqani wa iyaakum. Ima yahibu wa iroda. Wa an iroda anna wa antau ridaan la sakhata ba'dah. Wa an yagfirali wa lakum. Wa lilimuslimin wa al-muslimat al-ahyai minhum wal-amwati. Inna hu ala ma'in shahu al-qadir. Rabbana atina wa ddiniya khasana wa fil-akhirati. Hesana wa fina alam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ustazer. Ustazer.